Kalian kerja di Jakarta, tapi tiap hari harus selalu menerjang kemacetan di ibu kota. Welcome to Arumaya Residen, eksklusif home in a integrated lifestyle heart. Hai Property People, hari ini aku lagi ada di Arumaya Residen yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Tb Sima Tupang. Nah di belakang aku ini udah ada lobbynya dan ini ada mbak-mbaknya yang cantik. Mana mbaknya? Hai mbak! Arumaya Residen ini bisa menjadi solusi untuk kalian yang tinggal di Jakarta karena apartemen ini adalah apartemen residential yang terletak di jantung kota Jakarta Selatan. Dari apartemen ini sendiri hanya membutuhkan 5 menit saja untuk jalan kaki ke Jalan Tb Sima. MRT Lebak Bulus dan juga MRT Fatmawati dan juga terdapat pintu tol dari depan apartemen ini sendiri dan udah jalan raya dan kalian harus tau ya ini letaknya ada di Jalan Tb Sima Tupang. Keren kan apartemen ini? Hai Property People, sekarang aku udah ada di lantai 25 dan ini adalah fasilitas premium yang ada di Arumaya Residen, keren kan? Ini tuh mirip banget kayak yang ada di Singapura di Marina Baysen ya, keren banget. Kalian bisa lihat view di ibu kota sambil menikmati kolam renang yang indah. Nah ini adalah apartemen yang memiliki 2 lantai untuk fasilitas premium, salah satunya di lantai 25 ini. Nah disini tuh akan ada fitness centernya juga dan juga ada kolam renang yang mirip banget kayak di Marina Baysen. Keren kan? Kalian bisa berenang sambil melihat view yang ada di kota Jakarta Selatan. Dan kalian harus tau apartemen ini didesain oleh Wohab yaitu yang membuat cengi jewel yang ada di Singapura. Udah pasti keren banget kan desainnya, sambil menikmati udara ibu kota, aku bisa menikmati suasana yang sejuk. Hai Property People, balik lagi sama aku Sintia Putri di acara Lihat Property. Nah kali ini aku lagi ada di apartemen, rumahnya resident masuk dong. Nih aku mau kasih tau ya, pas masuk kalian lihat nih ada pintu yang smart door lock. Nah kali ini aku mau review unit 2BR dengan luas di 80 meter persegi. Nah Property People dari area pintu masuk, kalian langsung diberikan akses ke area kitchen set. Nah aku mau kasih tau ke kalian kalau layoutnya ini tuh bener-bener minimalis banget. Karena apa? Dari dinding-dindingnya itu dikasih banyak kabinet nih di depan ini juga. Jadi buat kalian yang punya apartemen di Arumaya Residen ini, kalian bisa lebih nyaman. Karena apa? Buat barang-barang, mungkin masak-masakan atau sepatu-sepatu itu bisa rapih gitu loh dari pintu masuknya. Ini keren sih menurut aku konsepnya ya. Dan juga ini si kompor yang ada api kali ini, ini dari TK. Ini juga dari TK. Dan menurut aku sangat simpel ya kitchen setnya ini. Karena tidak membutuhkan begitu banyak ruang, tapi tetep oke gitu loh. Tidak begitu sempit juga dan posisinya tuh pas banget gitu loh. Nah dari area kitchen kita langsung diarahkan ke, bisa digunakan untuk ruang makan. Mungkin buat ngobrol sama keluarga juga. Nah disini ada juga nih area living room. Kalian lihat ya ini menarik banget living roomnya itu ceilingnya tinggi banget. Nah aku juga mau kasih tau ke kalian, kalau di Arumaya Residen ini dia menggunakan kaca-kaca balkonnya itu. Ini kalian harus tau ya ini ada balkonnya. Nih tuh. Jadi balkonnya ini menggunakan yellow facet glass. Jadi kalau buat yang tinggal di lantai yang agak tinggi. Jadi kalau pakai yellow glass itu, cahaya masuk ke dalam ruangan kita itu sopan. Dan juga panasnya itu bisa diminimalisir oleh si facet kacanya. Keren ya, nih balkonnya tuh luas loh. Balkonnya ini mungkin sekitar 2, 2,5 meter lah kali ya. Dan juga cukup aman. Yuk kita review lagi ke bagian kamarnya. Nah aku tertarik nih, disini nih kamarnya pakai lorong gitu ya. Jadi kesannya tuh rapi dan mewah. Dan ceilingnya itu hampir semua kamarnya juga sama. Keren ya. Jadi kalian mungkin yang masih sendiri bisa juga gunain yang 2 bedroom ini mungkin buat bekerja juga. Nah ini keren loh. Dia ada tire-tire manjanya gitu. Wuh. Cantik ya. Aku mau review lagi. Nah dari kamar yang kedua, itu langsung aksesnya ke toilet. Dan toiletnya ini jangan lupa, jangan sedih, jangan juga bimbang. Kalian tau disini udah menggunakan sanitary dari Toto. Kita selalu tertoto-toto. Kalau begitu property paper, mari kita masuk ke area master bedroom di Arumaya Residence. Ini ruangannya kece banget ya. Menurut aku sih dari konsep. Interiornya itu eye catching banget lah ya. Warnanya tuh semi-semi hijau gitu. Keren ya. Warnanya emerald gitu loh. Cantik. Cukup luas. Ini, ini aku mau cek dulu deh kacanya. Ini tetep ya, setiap ruangannya itu di Arumaya Residence ini menggunakan yellow glass facet. Jadi jangan takut panasnya itu nyampe ke dalam. Padahal ini sebenernya tau gak sih, di luar itu tuh panas banget. Kalian harus tau ya, aku banyak yang mau aku infoin ke kalian. Sebentar. Nih aku mau liatin ya ke kalian nih. Kalian harus tau akses dari si Arumaya Residence ini. Ini enak banget karena di depannya itu udah ada pintu tol dan juga deket ke MRT di Point Square. Jadi akses di sini tuh enak banget karena ini ada di jalan TBC Matupang. Keren ya. Punya apartemen di sini dan di sebelah kanan. Jangan kalian sedih ya, di sebelah kanan dari apartemen ini tuh ada rumah sakit Ciloam. Dan juga ada daily fresh market dan ada banyak working space juga di sini. Jadi enak tinggal di sini tuh ngerasain vibes tinggal di buku kota tuh dapet banget. Karena apa? Kita bisa lihat gimana sih mobilitas di Jakarta gitu loh. Tapi kita bisa tinggal di tempat yang sangat nyaman. Nah property people, aku mau infoin ke kalian. Tau gak sih, kalau di Arumaya Residence ini dia menggunakan double wall. Kenapa double wall? Karena kalau biasanya di apartemen-apartemen itu ya kayak kita punya tetangga. Dan terus tetangganya berisik kedengeran ke unit kita. Nah kalau di sini tenang aja. Dia udah menggunakan double wall dari homogenes style. Dan juga lantai di luarnya tadi itu menggunakan marmer dari homogenes style juga. Nah kalian harus lihat juga di kamar master bedroomnya ini udah ada kamar mandinya langsung. Dan itu sanitary-nya by Toto. Keren ya. Wuhuuu cantik loh ya. Dan juga jangan lupa di sini itu aku mau jelasin. Ada dua lantai yang digunakan untuk fasilitas premium untuk para penghuni yang ada di Arumaya Residence. Kalian penasaran yuk ikut aku yuk gimana di sana. Oke? Hai property people kali ini aku mau ke area lantai 5. Di sana ada fasilitas premium yang keren banget. Kalian lihat deh ini lantai 5. Lihat dong pake mata. Penasaran kan seperti apa di lantai 5? Ikutin aku. Nah property people tau gak sih di belakang aku ini ada view yang sebenernya kalau gak kabut. Itu adalah view ke gunung Salakren ya. Kebetulan hujan nih property people aku udahan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Property Room A21. Karena di sana kalian bisa mendapatkan update tentang property yang ada di Jabodetabek. Salam property!